Proyek Strategis Nasional dari Kementerian SDM dan Ditjen Migas kini menjadi sorotan oleh anggota DPRD. Pasalnya pengerjaan proyek pipa gas tersebut terkesan tidak profesional. Sebab galian dari pemasangan pipa gas di bawah tanah menimbulkan tumpukan tanah di pinggir jalan atau tidak kembali seperti sedia kala. Jika Anda memasuki kota Kuala Tungkal, maka akan terlihat di sisi bahu jalan pengerjaan proyek pipa gas bawah tanah. Yang mana ini merupakan proyek strategis nasional dari Kementerian SDM dan Ditjen Migas. Sebab Tanjung Jabung Barat mendapatkan jatah alokasi sebanyak 3.209 jaringan gas bumi dan ini dipusatkan di dalam kota Kuala Tungkal. Meski di tahun 2022 ini pengerjaan proyek jaringan gas bumi mulai terlaksana, namun pengerjaannya menuai keluhan dari masyarakat. Keluhan masyarakat tersebut disampaikan langsung melalui anggota Dewan dari Fraksi Demokrat Jamal Dharmawansi. Ia menyayangkan pengerjaan proyek jaringan gas bumi ini yang terkesan tidak profesional. Hal ini dikarenakan ketika tanah selesai digali namun tidak dikembalikan seperti sedia kala. Sehingga terlihat gundukan tanah di sepanjang jalan proyek jaringan gas bumi ini. Kita pertama mengucapkan terima kasih kepada pemerintah pusat yang telah memberikan suplai gas untuk rumah tangga. Namun yang kita sayangkan, apa yang dikerjakan tidak sesuai dengan harapan dari masyarakat. Karena ada beberapa badan jalan yang dilakukan penggalian setelah selesai itu tidak dirapikan kembali. Sehingga menyebabkan banyak pengendara yang mengalami kecelakaan. Dan kami berharap kepada pemerintah kabupaten melalui Pak Bupati akan memanggil kontraktor. Ketika yang di badan jalan itu dirapikan kembali sehingga tidak terjadi kecelakaan bagi pengendara. Dengan demikian ia berharap pemerintah daerah dapat memanggil pihak rekanan proyek tersebut sebab beberapa waktu lalu ada masyarakat yang jatuh di dalam lubang galian proyek jaringan gas bumi. Ia berharap pemerintah daerah cepat tanggap atas hal tersebut sebab jika pengerjaan proyek jaringan gas bumi tidak profesional maka ditakutkan dapat menimbulkan masalah di kemudian hari.